Halo guys Kita kali ini Bakalan review Laptop Lenovo Produk Dari Lenovo ya Halo guys Kita kali ini Bakalan review Laptop Lenovo Produk Dari Lenovo ya Series Z460 Ya Tebel banget ini Tebel banget guys Pertama-tama Kita bakalan Review Hardware-nya dulu ya Oh berat Berat Seberat kehidupan Oke Ini ada apa saja Mau lihat disini Ini laptop Saya yang Pertama ya Pertama berarti ada yang kedua Dan seterusnya Ini Sampai kayak gini guys Ini pembuangan Pembuangan Van Kemudian ini ada Port LAN Ada port VGA Ini USB USB 2.0 Kemudian Ini ada Sapa ya ini ya Sapa Kemudian ini ada port HDMI Kemudian ini ada Ini aksesoris mungkin Gak pernah saya pakai Soalnya Terus ini ada On Off Wifi Kemudian ini ada LED Power LED Wifi Terus ini LED Baterai Satunya ini apa ya Lupa aku Ini Memory Ini memory ya Memory micro SD Kita kembalikan lagi Kemudian Baliknya Ada Port Microphone Port Headphone Atau speaker External Ini ada DVD Room Terus ini ada USB Terus Sebelahnya Charger Oke Sayangnya ini Tebal Dan berat ya 14 in Layarnya Dan Awalnya itu Saya beli laptop ini Memakai RAM 2 1 keping 1 gigaan ya DDR3 Ini awalnya ya Terus Saya upgrade Menjadi 4 RAM 4 giga RAM 4 giga Hanya 1 keping Otomatis Menambah Performa Dari laptop tersebut Oke Kita Coba Nyalakan Bagaimana Pengelahan Softwarenya Oke Sudah Nyala Saya Mengenalkan Dalamannya Dari Laptop Lenovo Seri Z460 Ini termasuk Tipe lama ya Sebab Core nya ini Dual Core Keluaran Paling Tidak 2013 12 an Yang saya Ingat Dual Core CPU nya 6200 Kecepatannya 213 Gigahertz RAM nya 4 Giga Kemudian 32 bit Memakai Windows 7 Ultimate Untuk Sekilas info Mengenai Dalamannya Laptop Lenovo Z460 Didukung Dengan Hardisk 500 Gigabyte Cuma Kepotong Sistem ya Jadi Tinggal 465 76 Gigabyte Kemudian Ada Kamera Depan Sayangnya Tidak ada Kamera Belakang Lalu Mengenai Keyboard Bisa Dilihat Keyboard 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 Memiliki Jarak Antara Satu Pet Dengan Pet Yang Lain Ini Toss Pet Seperti ini Keras Kemudian Ini Juga Sudah Mulai Rabu Karet Agak Kalah Karet Tapi Laptop Ini Terbilang Bundle Lalu Ini Ada LED Buat Sound Ini Ada LED Buat Record Video Sebelahnya Ini Ada Fan Terus Ini Ada Indikator Dari Baterai Kemudian Ini Ada DVD Room Oke Kembali Lagi Disini Dilengkapi Dilengkapi Dengan Wifi Kemudian Ini Speakernya 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 Aman Kita Tes Dulu Kita Tes Dulu Ya Guys Speakernya Ini Juga Fan Mulai Bunyi Ya Maklum Laptop Tua Ini Ya Tapi Bukan Tua Tua Kaladi Oke Kita Nyalain Youtube 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 Mana Ini Youtube Oke Apa Ini Aman Ya Aman Ya Guys Oke Tidak Ada Kendala Terkait Speakernya Wifi Oke Baterainya Juga Oke Ya Bisa Kelihatan Ya Masih Awet Laptop Ini Bandel Sekali Ya Mantap Windows 7 Sayangnya Dari Laptop Ini Tidak Ada Kamera Depan Kemudian Tidak Slim Alias Stable Jebebek Ini Ya Mungkin Beratnya Itu Sekitar Ayo Tebak Berapa Kilo Nanti Tulis Di kolom Komentar Kalau Punya Laptop Jebebek Seperti Ini Bakal Langsung Komen Terus Prosesor Ini Juga Masih Dual Core Ya Paling Tidak Untuk Saat Ini Core I3 Dengan Generasi 6 Didukung RAM 8 Untuk Laptop Lenovo Ini Kita Bisa Upgrade Lagi Hingga 64 Gigabyte Cuma Buat Apa Gitu Ya Paling Tidak 16 Gigabyte Ya Atau 8 Makin Bagus Sebabnya Kalau Kita Upgrade Terlalu Besar Jomplang Dengan Prosesor Yang Dimiliki Ini Masih Pentium Dual Core Ya Penambahan RAM Juga Membantu Kinerja Proses Dari Komuter Ini Supaya Tidak Berat Berat Amat Ya Dan Lagi Ini VGA Ya Yang Belum Ya Oke Kita Tes Oke VGA VGA Display VGA Intel HD Graphic 1 Megabit Ini Kalau Kita Buat Desain Desainnya Cukup Pake 1 Software Ya Gak Bisa Ikut 2 Software Bakalan Nge-lag Oke Bakalan Patah Patah Kalau Satu Software Selesai Ganti Ke Software Berikutnya Contoh Kita Pake Software Corel Corel Draw Selesain dulu Corel Draw Abis itu Kita Buka Photoshop Gak Bisa Murup Bareng Gak Bisa Jalan Bareng Gak Bisa Display 1366 X 768 Sound Smart Audio HD Itu Ini Sistemnya Pake CPU 6200 Cepatannya 2,13 Kecil Ya 2,13 GHz Tentu Kalau Game Waduh Bakalan Cepat Ini Rusaknya Ya Kalau Pekerja Kantoran Word Excel Dan sebagainya Masih Oke lah Kita Buat Kayak Anak Sekolah Oke lah Karena Kerja Tidak Terlalu Berat Ya Cuma Main PowerPoint Dan Lain Lain Kalau Mau Desain Masih Bisa Asalkan Gak Jalan Bareng Harus Satu Selesai Kemudian Kalau Mau Buka Lagi Silahkan Sekiranya Cukup Ya Pengenalan Laptop Lenovo Series Z460 Kita Bakalan Review Produk Selanjutnya Tetap Saksikan Terus Sampai Habis Oh iya Mengenai Harga Lupa Aku Harga Kalau Sekarang Laptop Dual Core Ini Dengan RAM 4GB Ya Sekitar 1 Jutaan Hampir 1 Juta 500an Ya 500 Bisa Ngangkat Kalau Mau Beli Estimasi Segitu Ya Oke Jangan lupa Di subscribe Like Dan Komentar Mengenai Laptop Kali Ini Bersama Lenovo Series Z460 Oke Tetap Sehat Selalu Pakai Masker Dan Jaga Jarak Ya